8 Penyakit Penyebab Gusi Anda Berdarah Bisa Jadi Tanda Terkenal Leukemia Gusi berdarah merupakan salah satu gangguan pada menurut yang cukup sering dialami oleh masyarakat. Pendarahan tersebut bisa disebabkan karena jarangnya meningkat gigi, hingga singkat gigi yang terlalu kasar hingga melukai gusi. NCBI memiliki sebuah jurnal riset yang melakukan penelitian terhadap warga di Arab Saudi terkait masalah paralatan orah. Ditemukan jika 48,79 persen partisipan melaporkan jika gusinya berdarah dan dengan penggunaan kualitas pembersihan mulut yang jelek. Kondisi gusi berdarah tersebut semakin parah, namun lebih dari itu gusi berdarah juga bisa disebabkan oleh penyakit. Berikut adalah penyakit-penyakit yang bisa menjadi penyebab terjadinya gusi berdarah. Yang pertama, gingi fitis Gingi fitis adalah kondisi peredangan pada gusi. Dalam bahasan di Mayo Clinic, gingi fitis terjadi karena rendahnya tingkat kebersihan orah. Tidak hanya gusi berdarah saja, gingi fitis juga menyebabkan bau mulut hingga gigi yang tertanggal jika sudah parah. Dua, periodontitis Ini merupakan gangguan kesehatan mulut tingkat selanjutnya jika gingi fitis tersebut tidak ditangani. Ketika masuk periodontitis, jaringan dan tulang gigi Anda mulai rusak sehingga terinfeksi. Hasil infeksi tersebut menyebabkan gigi tanggal dari akarnya dan terlepas. Tiga, diabetes BBMD.com menuliskan jika diabetes tipe 1 dan tipe 2 memiliki gejala gusi yang berdarah pula. Penyebab mengapa gusi Anda berdarah adalah dikarenakan imunitas tubuh yang melemah hingga tidak mampu melawan kuman. Alhasil terjadi infeksi. Ditambah dengan kadar gula darah yang tinggi membagi seberdarah itu tidak mudah sembuh. Empat, leukemia Leukemia merupakan kanker darah disebabkan sel darah putih yang terlalu banyak hingga menyerang sel lain. Sel darah putih berfungsi untuk menghentikan penderahan pada tubuh. Namun karena terkena leukemia yang terjadi malah sebaliknya, penderahan menjadi lebih susah disembuhkan. 5. Trombositopenia Dalam penjelasan Mayo Clinic, trombositopenia merupakan isu kesehatan yang menatingkan trombosit dalam tubuh rendah. Trombosit yang rendah menyebabkan penderahan susah berhenti. Terjadinya trombositopenia sendiri diasosiasikan dengan penyakit leukemia, HIV, hepatitis C, hingga dikarenakan konsumsi alkohol dalam jumlah besar dan obat-obatan kemoterapi. 6. Hemophilia Ini adalah kelainan tubuh yang unik dan langka. Darah anak tidak mudah membeku layannya orang pada umumnya sehingga penderahan sangat susah dihentikan. Dikatakan Mayo Clinic bahwa hemophilia merupakan penyakit genetis. Penderahan tak hanya bisa terjadi pada gusi, tetapi juga pada otak dan bagian tubuh lainnya. 7. Scarfi Penyakit ini datang dari tubuh yang kekurangan vitamin C dan ini bisa disebabkan oleh gangguan pola makan macam anoreksia. Mereka yang terkena scarfi bisa berujung kepada anemia serta kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Yang terakhir, kekurangan vitamin K Medline Plus menuliskan dalam salah satu artikelnya jika vitamin K penting untuk tubuh agar bisa tumbuh dan berkemas secara alami. Di sisi lain, vitamin K juga membantu pembekuan darah. Kurangnya tubuh akan vitamin ini atau mengalami defisiensi akan menghasilkan permasalahan pendarahan. Itulah penyakit-penyakit yang bisa menjadi penyebab terjadinya gusi berdarah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe buat langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pendebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!